Beginilah kondisi madrasah dinia tak miliah awalnya Nurul Huda di jalan leles kecamatan Cisaat Sukabumi. Beberapa ruangan sudah rusak parah, begitu pun kondisi atap dan dingding ruangan sudah rapuh. Kondisi tersebut dapat membahayakan para siswa yang sedang belajar. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 50 siswanya harus belajar saling bergantian. Malah, beberapa kelas harus digabungkan secara berdesak-desakan. Kondisi ini membuat proses belajar-mengajar tidak efektif. Beberapa siswa mengaku tidak nyaman belajar seperti itu, namun para siswa terpaksa karena sangat butuh ilmu agama. Menurut seorang guru, Yanti, proses belajar-mengajar siswa sangat terganggu. Apalagi saat turun hujan, sehingga kadang-kadang diliburkan kalau hujannya sangat besar. Pihaknya berharap agar ada dermawan yang membantu pembangunan madrasah ini. Karena kebanyakan siswanya tergolong dari keluarga tidak mampu. Dari 4 ruangan, 2 ruangan sudah tidak bisa digunakan lagi. Banyak yang bocor, atapnya kan meroboh. Ini mulai rusak kapan ya? Udah 2 tahun belakang, udah rusak. Kalau hujan atau gimana, kondisi belajar-mengajar gimana? Belajar terus jalan, tapi kan kalau hujan, suka hujanan anak-anaknya. Harapannya? Harapannya mudah-mudahan pemerintah langsung bisa bantuin buat pembangunannya, buat renovasi sekolah madrasah ini. Ada berapa kelas ini, Bu? Ada berapa kelas jumlah totalnya? Ada 4. Dari Sukabumi, CSTV melaporkan.